haaah Dior Sapoj ini punya sebutan King of Sand Halo bro, berjumpa lagi bersama gue Edwin Enrico di Lock by Winnie Channel nah kali ini gue bakal bahas salah satu parfum yang mungkin kalian udah tau dan bahkan banyak banget yang punya, gue rasa para pria Indonesia, rata-rata mungkin di seluruh dunia, 70% pecinta parfum udah punya yaitu parfum Dior Sapoj disini gue ada 3 Dior Sapoj Hooded Toilet, Odo Farpang dan Elixir seri terbaru namun di video kali ini gue gak bahas si Dior Elixir ini, tapi gue bakal bahas 2 parfum Dior Sapoj Odo Toilet dan Odo Farpang kalau ngomongin tentang brand Dior ini gak bakal ada habisnya karena Dior itu salah satu brand icon fashion ternama di dunia termasuk Indonesia itu sangat banyak penggunanya nah baru-baru ini ada fakta yang sangat menarik nih tentang si Dior ini si Dior ini bikin netizen Indonesia itu banyak bergunjing gitu ya kalau menurut gue bukan tanpa alasan Dior ini mendapuk salah satu artis ternama di Asia yaitu Jisoo Blackpink untuk mewakili di Fashion Week 5 Oktober 2021 ini wow jadi si Jisoo Blackpink ini mungkin dipercaya untuk mewakili citranya di Asia khususnya yang melambangkan perempuan-perempuan Asia yang masa kini gitu mungkin tapi itu menurut asumsi gue gitu ya oke sekarang gue bakal bahas tentang si Christian Diornya sendiri ini menurut pengetahuan gue dan kalian boleh juga atau mau cari sendiri tentang sejarah si Dior ini sah-sah aja karena banyak banget literasinya tentang si Christian Dior ini jadi si Christian Dior ini lahir pada tahun 1905 di Perancis di pesisir utara bagian Perancis dan wafat 1957 nah walaupun si Christian Dior ini sudah wafat tapi brandnya yang dia bangun itu tetap eksis karena memang mempunyai produk yang berkualitas dan punya sejarah-sejarah yang sangat menarik Conan katanya dia pernah dipanggil untuk mempresentasikan brandnya itu di masa-masa Perang Dunia II oleh Kerajaan Inggris gitu dan lebih-lebih mengagumkannya ini dan bisa dibilang dia itu sangat inovator si Christian Dior ini pada Perang Dunia II dia sudah mempunyai rumah mode di Perancis dan itu menurut gue hal yang sangat luar biasa gitu ya kalian bisa bayangin seperti apa kejadiannya Perang Dunia II tapi dia bereksperimen bisa dibilang untuk membangun brand Dior ini gitu dan si Dior ini dia lahir di keluarga bisa dibilang keluarga yang sangat berada ya karena si ayahnya itu salah satu pengusaha pupuk ternama pada waktu itu dan dia menginginkan si Dior ini menjadi seorang diplomat gitu dan si Dior pun menuruti keinginan ayahnya walaupun pada dasarnya jiwanya dia itu bukan di situ dia hanya ingin membahagiakan ayahnya aja dan setelah lulus di sekolah diplomat dia malah berkarir di dunia fashion karena memang diri dia itu jiwanya jiwa seni gitu ya nah pada akhirnya si ayahnya pun tahu bahwa si Dior ini dia tidak menyukai diplomat dan akhirnya ayahnya pun dia setuju walaupun sedikit kecewa dan memberikan modal kepada si Dior ini untuk membuka galeri seni kecil di Paris dan galeri seni si Dior ini dia yang berjasa untuk menjual karya-karya seni salah satunya punya Pablo Picasso tiba-tiba setelah 3 tahun kemudian ada wabah Great Depression jadi si Dior ini juga harus rela kehilangan ibu dan kakak laki-lakinya karena si wabah ini gitu setelah itu si Dior terpaksa harus menutup galeri seninya ini agar bisa survive atau bisa bertahan hidup gitu kasarnya ya dia hidup dari menjual sketsa-sketsa ke istri-istri tentara naji ini gitu nah sekarang kita akan membahas parfum yaitu Dior Sauvage Eau de Toilette dan dia launching pada tahun 2015 dan ini bakal langsung gue cobain aja dan gue share ke kalian apa hasilnya tentang aroma ini dan gue yakin banget kalian juga udah banyak banget yang punya parfum ini dan ini gue spray di paper test untuk kesan pertama atau top notesnya di parfum Dior Sauvage ini tercium banget aroma bergamot dan aroma sedikit spicy dan ada sedikit sweet gitu ya nah sedikit gue sharing ke kalian tentang siapa sih yang menciptakan parfum Dior Sauvage atau aroma-aroma Dior Sauvage Dior Sauvage ini yang sangat fenomenal ini bro nah dia diciptakan oleh Franchois Damachi dan dia lahir di Kans dan tumbuh di Grace sehingga dia itu sudah terbiasa dengan wawangian-wawangian gitu buat kalian yang misalkan penasaran atau pengen tahu lebih banyak atau lebih luas tentang si Franchois Damachi ini kalian juga bisa nonton sebuah film yang berjudul Nos nah jadi film si Nos ini menceritakan atau dokumentari si Franchois ini dia berkeliling dunia mencari bahan mentah dan dia itu berkeliling ke berbagai negara dan salah satunya ke Indonesia dan di Indonesia tepatnya di Sulawesi dan dia menemukan paculi paculi Indonesia itu memang luar biasa banyak banget dipakai di merek-merek parfum ternama khususnya ya dan gue sering banget menemukan parfum-parfum yang ingredientnya itu dia berbahan paculi Indonesian paculi gitu kan di dalam filmnya tersebut dia menceritakan bahwa dia itu tidak bisa melupakan ketika berada di Sulawesi karena dia bisa berkomunikasi dengan petani lokal dan menemukan ladang atau tempat di mana paculi itu ada pada habitat alaminya dan apakah itu paculi? paculi adalah daun nilem atau tumbuhan nilem di dalam bahasa Indonesia gitu oke sekarang kita bakal snip lagi atau cium lagi aroma middle notes nya setelah beberapa menit tadi gue sedikit cerita tentang si front choice damachi ini jadi kita langsung aja cium di middle notes nya untuk aroma middle notes nya yang gue cium aromanya itu aroma lavender anis dan nude max dan aroma si chuan paper namun disini dia lebih cenderung aromanya masih tercium aroma lavender nya dan sedikit aroma amber nya ya dan sudah mulai memasuki aroma-aroma base note nya sekarang sambil gue menunggu aroma base note nya beberapa menit gue bakal bahas yaitu mengenai botol atau desain si Dior Sapac ini untuk di botolnya Dior Sapac ini tentunya yang original kalian beli jangan beli yang fake gitu ya jadi kalau untuk Dior Sapac Udut Toilet disini ada tulisan Dior Sapac gitu dan disini ada Dior dan disininya polos tidak ada tulisan Udut Toilet seperti parfum pada umumnya gitu dan untuk di atas cap nya ini ada logo khasnya Dior yang bersimbol CD menandakan bahwa dia itu Christian Dior dan di belakangnya ini ada juga logo CD dan untuk cap nya dia magnet kalau untuk si Dior Sapac ini sekarang gue bakal cium aroma base note nya jadi seperti apa sih base note nya yang bakal gue dapetin dan langsung aja gue cium untuk aroma base note nya itu tercium banget aroma amber dan sedikit masih aroma sweet dan lavender dia lebih dominan ke aroma lavender nya dan dibalut dengan aroma spicy yang menurut gue memberikan kesan macho gitu ya untuk di aroma base note nya dan disini tercium banget aroma ember nya itu sangat kuat untuk Dior Sapac Udut Toilet ini dan sekarang gue bakal masuk pembahasannya ke Dior Sapac Odo Parpang nah Dior Sapac Odo Parpang ini rilis pada tahun 2018 dan launchingnya itu sangat sukses dan sangat-sangat booming dan di Indonesia sendiri banyak banget pemakainya dan sekarang gue langsung spray aja untuk Dior Sapac dan gue masih spray nya untuk di paper test untuk kesan untuk kesan awal atau aroma top notes nya gue mencium aroma yang mirip dengan aroma Udut Toilet yaitu aroma citrusy fresh spicy dan aroma lavender lavender ya tapi dia aromanya juga ada aroma vanilla disini tuh aromanya lebih strong dan aroma sweet nya itu lebih berasa dibandingkan Udut Toilet untuk si Dior Sapac Odo Parpang ini jadi aroma sweet nya itu lebih dominan untuk di Dior Sapac Odo Parpang ini jadi Dior ini ketika dia melihat pemakainya Dior Sapac semakin banyak dan mungkin ketika Dior Sapac Odo Toilet laku di pasaran bahkan banyak banget pemakainya jadi si brand Dior ini mengeluarkan terobosan baru yaitu Dior Sapac Odo Parpang biar lebih lengkap mungkin ya seperti itu dan itu hanya menurut asumsi gue dan biasanya Odo Parpang itu kan dia identik dengan strong ya lebih strong dibandingkan Odo Toilet dan ini mungkin salah satu jawaban dari si Dior ini Dior Sapac Odo Parpang ini nah sekarang gue bakal cium untuk aroma middle notes nya seperti apa sekarang gue cium untuk di aroma middle notes nya tercium memang aroma lavender dan tetap aroma sedikit musky dan aroma vanilanya itu masih sangat kental di aroma Dior Sapac Odo Parpang ini beda dengan Odo Toilet jadi Odo Toilet itu lebih terasa fresh lebih terasa citrusy nya lebih terasa aromatik beda halnya dengan si Dior Sapac Odo Parpang ini dia kesannya lebih formal gitu ya lebih strong lebih intense dan lebih manis kalau menurut gue nah untuk Dior Sapac sendiri di Indonesia itu sangat booming banget bahkan dia menempati salah satu parfum tertinggi untuk di online shop penjualannya jadi kalau menurut gue parfum Dior Sapac ini bisa dibilang parfum yang sangat serbaguna gitu jadi kalian tidak perlu banyak koleksi parfum kalian cukup punya satu parfum dan itu bisa mewakili kalian di setiap saat dimanapun kalian berada untuk si Dior Sapac ini Dior Sapac ini punya aroma yang sangat khas yang bisa menunjukkan kalian itu keren gitu ya kalian itu berwibawa dan kalian itu masuk juga laki-laki yang seksi gitu kalau menurut gue jadi tidak perlu khawatir buat kalian yang tidak mau banyak koleksi parfum tapi bisa mewakili semua aktivitas kalian yaitu jawabannya Dior Sapac ini dan itulah kenapa si Dior Sapac ini punya sebutan King of Sand jadi kalian tidak perlu khawatir atau blind buy dengan parfum ini yaitu parfum ini yang kemungkinan mengecewakannya itu kalau menurut gue sedikit gitu karena memang parfum yang gampang banget diterima oleh hidung atau di sekitar kita pun orang lain gampang banget menerimanya dan akan enjoy dengan parfum ini dengan sensasi kemewahan dan elegan yang sangat melekat di parfum Dior Sapac ini itu menurut pandangan gue pribadi bro jadi di aroma base note itu tercium aroma sedikit aroma herbal dan tetap aroma vanilanya menjadi dominant dan aroma maskinya masih tercium dan soft spicy jadi aromanya itu spicy yang lembut gitu dan tidak terlalu strong setelah di base note nya justru di base note itu kalau menurut gue lebih cenderung ke amber ya jadi aroma aroma sedikit maski tapi bikin greget gitu kalau menurut gue jadi di aroma base note Dior Sapac ini yang auto parfum ini memang lebih hot ya bisa dibilang aroma lebih hot kalau menurut gue itu bahasa gue aja sih sebetulnya kalau menurut gue itu aroma yang sangat menarik untuk di Dior Sapac Eau de Parpang ini dan jujur gue pribadi gue lebih seneng yang Eau de Parpang dibandingkan Eau de Toilette kadang-kadang memang selera orang kan beda-beda jadi bisa aja kalau menurut gue bagus belum tentu menurut kalian karena gue lebih seneng parfum yang sedikit aromanya sedikit strong kalau menurut gue dalam seri Dior Sapac ini apa sih yang membedakan tentang Dior Sapac Eau de Toilette dan Dior Sapac Eau de Parpang yang pertama dari segi botol jadi dari segi botolnya disini ada tulisan Eau de Parpang tapi dia lebih sedikit pekat kalau menurut gue dia lebih sedikit agak kebiru-biruan gitu kalau menurut gue yang Eau de Parpang ini tapi untuk di logonya masih tetap dengan khasnya Dior dan di bawahnya juga ada tulisan CD-nya dan disini tetap pakai magnet kalau Dior Sapac itu nah sekarang perbedaan aromanya dimanakah perbedaannya jadi kalau menurut gue atau kesimpulan gue perbedaan aroma Sapac Edyti dan Edypi ini jadi kalau Dior Sapac Eau de Toilette itu lebih fresh lebih citrusy lebih seger gitu dan aromatiknya lebih kuat tapi tetap kesan lavendernya sama kalau menurut gue dan Dior Sapac Eau de Parpang ini dia aromanya lebih dominan ke ember vanila kalau menurut gue lavendernya masih tetap kuat tapi dia lebih sweet lebih vanila dan mungkin lebih cocok untuk di dalam ruangan karena aromanya lebih intens untuk Dior Sapac Eau de Parpang ketika kalian punya Dior Sapac Eau de Toilette maupun Eau de Parpang dan apa sih yang akan kalian dapatkan ketika pakai dua master parfum terbaik ini kalian bakalan mendapatkan compliment yang banyak bro kalau menurut gue dan itu bakal terbukti gue berani jamin karena gue pakai dan gue udah banyak banget dapat compliment dari orang sekitar terlebih-lebih buat kalian yang mau ketemu lawan jenis dan kalian bingung pakai parfum apa sih yang bakalan menarik perhatian gitu dan lo kalau ngerasa lelaki sejati use this bro ini parfum terbaik parfum sepanjang masa kalau menurut gue yang tidak akan lekang oleh waktu gitu karena ini parfum yang sangat elegan mewah berkesan sensual dan macho banget bro dan untuk price parfum Dior Sapac ini kalau menurut gue lumayan tinggi memang tapi kalian akan mendapatkan feedback yang memuaskan kalau menurut gue untuk Eudot Toilet untuk sekarang untuk price-nya di pasaran kalian bisa dapatkan dengan harga sekitar Rp1.700.000 sampai Rp2.100.000 nah kalau untuk Odo Farpang kalian bisa dapatkan di harga biasanya rata-rata itu di Rp1.850.000 sampai dengan Rp2.200.000 itu ketika kalian belanja di online shop tapi kalau untuk di store gue kurang tahu karena gue juga selalu belinya di online store jadi kalian silahkan cari sendiri untuk price-nya untuk di kontra resminya gitu oke bro terima kasih yang sudah selalu menonton channel ini sekian mungkin yang bisa gue bahas tentang parfum Dior Sapac Eudot Parfum dan Eudot Toilet ini nah buat kalian yang sudah pakai dan gue yakin banget kalian udah banyak yang pakai parfum ini kalian bisa komen atau sharing-sharing di kolom komentar dan buat kalian tungguin gue bakal bahas parfum yang satu ini yang seri terbaru yang menurut gue ini juga tidak kalah kontroversial yaitu Sopac Elixir dan gue bakal bahas full videonya membahas parfum Dior Sopac Elixir seri terbaru ini kenapa kalian harus menunggu karena parfum ini tidak kalah menarik dan tidak kalah super powernya oke buat kalian yang mau request parfum apalagi di next video harus gue bahas kalian bisa tulis di kolom komentar dan insya Allah gue bakal bahas sesuai requestan kalian dan buat kalian juga yang mau tahu tentang parfum lebih banyak lagi kalian bisa cek link di bawah ini sekian dari gue Edwin Enrico Sprit Love and Fragrance with Love by Winnie bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax